Terima kasih telah menonton Menerusi sesi live bersama Nilofa baru-baru ini, Putri Sarah berkongsikan dia mengambil masa yang lama untuk membuat keputusan kembali bekerja. Putri Sarah berkongsikan dia memberikan fokus menjaga suami serta anak-anak selama 6 tahun dan sanggup membuang karianya. Tanpa Putri Sarah lagi, ramai mengatakan dia sibuk bekerja tetapi sebaliknya dia kembali bekerja selepas 6 tahun menyepi dan bergelar suri rumah. Dalam pada itu, Putri Sarah berkata dia nekat kembali bekerja apabila nampak masalah tiba kerana baginya, sebagai wanita dia perlu mempunyai duit sendiri. Bagaimanapun Putri Sarah mengakui dia takut untuk membuat keputusan ketika itu dan mengambil masa lama untuk membuka langkah apatah lagi ketika itu dia ditanggung oleh suami selama 6 tahun. Video yang dikongsikan semula oleh seorang pengguna TikTok mendapat berbagai reaksi dari penetizen yang bersetuju dengan keputusan Putri Sarah itu. Video yang dikongsikan semula oleh seorang pengguna tersebut membuat keputusan yang bersetuju dengan keputusan.